Jadi sholat ya nggak tahu gitu ya, ngaji ya nggak pernah Tapi, wah, bisnis jalan terus Uge, duwe, yake, emasnya banyak Ada nggak orang kayak gitu? Kita kadang-kadang sakit hati, kayak gitu sayang sholat terus, kemuncik terus, usaha gagal terus Soalnya dia nggak pernah sholat, nggak pernah doa, nggak pernah bayar cakat, tapi urebe, urena gitu kan Ada nggak yang kadang-kadang pernah gini kayak gitu? Hati-hati, buruk, ketemu baik Bisa jadi ini adalah, ini adalah zona istirahat Ini ngeri menurut saya gitu, kita dilenakan, udah kayak dilupakan Contoh, saya mau tanya, punya anak nakal, misalnya, beli lah kayak gitu Orang tua biasanya apa yang dilakuin? Orang tua ngapain kayak gitu? Dihukum tuh, sabut cetar gitu kayak gitu kan Berarti apa? Berarti ketika anak kita nakal, dan dia mendapat keburukan itu namanya hukuman kan? Dia ajar, seder, tujuannya untuk apa? Sebenernya kita masih cinta nggak sama dia, bener nggak? Karena kita cinta, makanya kita hukum Di sabut itu kan kita pengen dia jadi lebih baik, betul nggak? Betul, tapi di sabut nggak bisa, sabut nggak bisa, sabut nggak bisa Lama-lama apa? Eh sekarang pula, kira gitu Sampai tertetik Anda sudah males kan mau ngingetin lagi Cuek sudah Terserah kamu mau makan, nggak makan, mau jungkir balik, terserah kamu Berarti kalau sudah terserah kamu itu, berarti saya mau tanya Lebih parah dari dihukum nggak? Nah itu namanya istirah Lebih parah daripada azab Karena apa? Karena kita udah dicuekin sama Allah itu udah terserah kamu lah mukanya gitu Kayak orang kalau ngamen itu lagunya, suaranya kayak enak Wow, suaranya semreng Apa yang nggak dilakuin? Cepat-cepat kasih duit loh Cepat-cepat suruh pergi Kayak-kayak gitu kan